Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabatku semuanya Dimana saja berada Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan Sihat-sihat walaupun Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita Ini menebang pohon Kayu Halaban Kalau Kalimantan ya Menyebutnya Halaban Kalau Sulawesi orang bilang Bitti Kalau bahasa Indonesia yang gak tau Ini kayunya sangat keras sekali Warnanya kuning Ini keras Kalau parangnya parang Ya muda ini Bukan baja Salah-salah bisa tergulung matanya Ini kayunya sangat keras sekali Tapi kalau di Sulawesi Banyak digunakan untuk Bahan bangunan Termasuk kusen rumah Ini kalau di Sulawesi Namanya Halaban Jadi keras sekali Cuma memang juga Kalau saya lihat yang muda Biasanya muda dimakan Rayap juga Tapi kalau yang tuanya ini Kayaknya enggak Ini sedang kita melakukan Penebangan ini Ini kita rebahkan ke sana Jadi kita ambil dari sini Agak tinggi Sudah tebang Ya seperti ini Ya seperti ini sahabat Ini kita buat wilayah Peternakan Ini ada kayu karet Besar ini Ini sudah cukup banyak Getahnya ini Kalau ditoreh Atau dideres Apa ya bahasa aslinya Ini sebetulnya nih Pengambilan getah karet Pohon tumbuh satu Di sini Menjadi besar Karena lama saya enggak tebang Oke sahabatku Biasanya juga Kayu ini adalah Kayu yang disenangi Untuk rang-rang merah Ya Yang sekaat ini Diambil Telurnya untuk Makanan burung Ini biasanya Pohon ini Disenangi sekali Oleh Rang-rang Boleh dilihat Di sini sih Belum ada buat sarang Nampaknya Tapi itu bisa dilihat Rang-rangnya Sahabat Jadi pohon ini Biasanya dipenuhi Sarang Tapi nampaknya Belum ada sarangnya Saya lihat Nah ini Bisa dilihat Seperti itu sahabat Ini kayu ini Kalau di hutan Senang sekali Rang-rang itu Untuk bersarang Sampai ke ujung ini Ini kita buka Karena nanti Dombaknya lewat Disitu Ini nanti Dombaknya bisa lewat Dombaknya sudah Di atas sana Dia lagi ke atas Nah kalau dia Di ujungnya Mudah sekali sahabat Ya Ini juga tidak keras dia Ya Kecuali yang dibatang Tuker sekali Ya kalau sudah tua Ya biar aku ujung juga Kalau ujungnya Oke sahabatku Ini saja mungkin Videonya Tentang Tentang Menebang pohon Kayu halaban Atau kayu Biti Orang Sulawesi bilang Ya ini kayu keras Cukup Bagus Untuk bahan bangunan Oke sahabatku Saya kiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!